Halo teman-teman, salam kenal, gue Mutia Zahraferiani. Di video-video gue, gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, teater, dan masih banyak lagi. So, enjoy! Oke, hari ini gue mau ngebahas film yang baru aja rilis dan gue juga baru aja nonton. Judulnya adalah film Ngeri-ngeri Sedap oleh Bang Benedion Raja Guguk. Kenapa harus sih, Mak? Mau Batak, mau Sunda. Kan sama-sama manusia, Mak. Kau itu anak pertama, Mak. Kau yang melanjutkan marga. Ini tuh film yang menurut gue Indonesia banget. Dari dulu gue emang suka film-film yang explore masalah budaya gitu ya, tapi tetap punya cerita yang universal buat dirasain sama penontonnya. Nah, hal ini tuh kerasa banget kalau teman-teman suka nonton film-film Asia mungkin ya. Kalau Amerika ya pada umumnya yang udah kita lihat gitu kan, modern gitu. Terus ya paling film-film koboy lah ya. Nah, tapi kalau misalnya film-film Asia tuh mereka suka pake background culture-nya sebagai penggerak ceritanya juga. Film-film Asia yang suka pake culture sebagai background dari ceritanya, itu biasanya mereka bawa background budaya dalam cerita tapi kita bisa tetap relate sama masalah atau hal-hal yang dialami sama karakternya. Sebut aja kayak misalnya ya Korea, Jepang, India bahkan tau gue nonton film India tuh selalu ada joget-jogetnya, selalu ada nyanyi-nyanyinya. Tetep aja mereka begitu pokoknya. Dan mereka unggul dengan tetap jadi diri mereka sendiri, tapi mengemas cerita mereka supaya penonton tetap bisa menikmatinya. Hal yang sama yang gue rasain waktu lagi nonton ngeri-ngeri sedang. Walaupun bukan orang Batak gitu ya, tapi gue tuh punya banyak sekali teman-teman Batak ya. Karena waktu di kampus hukum, ya kalau nggak Batak, Chinese gitu, mostly ya lebih banyak Batak malah kayaknya. Jadi tuh kalau ngumpul di kantin tuh kayak ngumpul di lapo rasanya gitu. Dan kalau gue denger cerita teman-teman gue yang orang Batak gitu, mereka tuh rata-rata suka ngeluh lah soal adat istiadat. Dan gimana menurut mereka kolotnya keluarga mereka kalau masalah adat. Jadi sedikit banyak gue terpaparkan informasi dari teman-teman dekat gue yang orang Batak, kalau mereka sedang curhat tentang keluarganya. Jadi mungkin secara tidak langsung dan secara tidak sengaja gitu, gue terpapar oleh budaya Batak. Padahal buat orang yang udah disekolahin tinggi, menurut teman-teman gue, punya akses untuk dapet banyak informasi dan tinggal di luar dari kampung halaman, ya jelas lah pasti menurut mereka ya pasti ada perubahan pemikiran dan cara pandang dari orang-orang terdahulu. Dari opungnya, dari tulangnya, dari angborunya gitu-gitulah. Ngeri-ngeri sedap sendiri nyeritain tentang orang tua yang dalam hal ini si Bapak, itu merasa harus memperbaiki keputusan anak-anaknya yang menurut dia salah. Dengan pura-pura berencana bercerai, supaya anaknya tuh mau pulang ke kampung halaman dan dia bisa ngomong langsung sama anak-anaknya, sampai akhirnya anak-anaknya tuh mau menurutin keinginan si Bapaknya ini. Kita pura-pura berantam, mau cerai. Mereka pasti pulang. Kau memang sudah gila ya Pak. Premisnya sederhana banget sih menurut gue, ceritanya juga sangat sederhana. Simple gitu ya. Dan ya emang kalau kita yang gak ngerasain langsung masalah orang lain, itu mungkin terdengar sederhana gitu. Tapi gak buat orang yang ngalamin menurut gue. Gue sebagai penonton tuh dihadapkan dengan jernih, gimana bingungnya jadi orang tua buat menghadapi anaknya, tapi kebingungan yang sama juga dialami sebagai anak, buat menghadapi orang tuanya. Ya emang hidup mah bingung aja terus ya. Mungkin itu supaya kita tuh belajar terus gitu. Sebagai apapun perannya di dunia ini. Nah tapi balik lagi ke filmnya. Ada hal-hal yang gue suka dari film Ngeri-ngeri Sedap. Yang pertama adalah dekat. Gue gak perlu jadi batak buat ngalamin adegan-adegan yang dialami sama keluarga domo. Jadi ya ada kemiripan yang terjadi di keluarga domo sama keluarga gue. Cuma ya beda lah. Maksudnya gak bener-bener sama persis gitu ya. Dan gue juga gak pernah ngerasain tinggal di kampung gitu ya. Dan punya masalah adat yang sepekat atau sekuat masalah yang ada di Ngeri-ngeri Sedap gitu. Tapi gue bisa merasakan bahwa ada ketegangan-ketegangan yang pasti pernah dialami sebuah keluarga seharmonis apapun gitu ya. Yang terjadi ketika ada satu pendapat yang tidak disepakati oleh masing-masing anggota keluarga gitu. Jadi gue ngerasa apa ya, ngerasa relate walaupun gak tinggal di dekat Toba gitu. Tapi gue bisa ngerasain apa yang dirasain sama pemeran-pemeran gitu ya, karakter-karakter yang ada di dalam film ini. Yang kedua, budaya. Buat gue, film ini dengan segala macam nilai, aturan, dan upacara adat yang ada di dalamnya, itu gak bikin film ini buat budayanya tuh cuma jadi tempelan doang. Tapi justru menurut gue, budaya atau adat yang dimasukkan ke dalam unsur cerita itu adalah perekat yang buat film ini tuh solid, unik, khas, dan sangat-sangat membumi gitu. Jadi bikin ceritanya jadi sangat napak gitu ya, kalau bisa dibilang sih gitu. Dan gue suka banyak sekali elemen-elemen yang masuk, elemen-elemen budaya yang masuk ke dalam film ini gitu. Ada gue yang bukan orang Batak tuh, gue jadi ngerasa jalan-jalan di sekitar Toba, gue tau jadi jalanan itu kayak gimana. Gue liat bagaimana tarian-tariannya ketika upacara adat itu dilaksanakan. Gue jadi liat makanan-makanannya, gue jadi tau kebiasaan-kebiasaan orang Batak itu kalau lagi pesta tuh ngapain gitu ya. Jadi sangat menyenangkan buat gue kayak, jadi apa ya, jadi kayak traveling rasanya gitu. Dan yang gue juga suka dari film ini, musiknya bagus banget. Kalau gak salah dibuat sama om Vicky Shanipar. Wah ini gak diragukan lagi sih, ini bener-bener scoring yang menurut gue membuat film ini jadi sangat solid gitu. Kuat sekali elemen budayanya dan tapi juga gak tumpang tidih dengan ceritanya gitu. Kan ada yang, oh filmnya bagus banget, tapi musiknya kok kayaknya biasa aja gitu. Atau sebaliknya gitu, wah musiknya kayaknya megah banget, ceritanya padahal biasa aja. Nah ini enggak. Di film ngeri-ngeri sedap, baik cerita gitu ya. Dan kemudian ada musiknya, musiknya justru membuat filmnya jadi lebih kuat dan solid gitu. Gak tumpang tindih satu elemen dengan elemen yang lainnya. Hal yang ketiga yang gue juga suka dari film ini adalah karena beda. Udah lama banget gak pergi ke bioskop. Kalau kita lihat ya selama covid kan, kita terpaksa menikmati film banyaknya dari rumah, dari OTT gitu ya, dari layar kecil lah gitu. Dateng ke bioskop beberapa kali disodorkan dengan film-film luar negeri juga yang lebih banyak dibandingin film Indonesia. Tapi sekarang udah mulai, kita udah bisa balik lagi ke bioskop. Terus kita ngeliat jajaran film yang semakin beragam, khususnya film Indonesia. Dan film ngeri-ngeri sedap adalah salah satu film yang menurut gue beda dari jajaran film yang lain yang sekarang lagi tayang di bioskop ya. Jadi mungkin juga hal yang gue rasain karena sebelumnya gue juga menonton film-film lainnya gitu. Nah, karena yang gue tau Bang Bene ini juga dekat dengan filmmaker seperti Ko Ernest dan Bang Aco gitu ya. Gue kira tipe-tipe ceritanya tuh bakal mirip kayak gitu gitu karena sama-sama drama komedi kan. Dimana porsi drama diambil oleh pemeran utama dan porsi komedi akan diambil oleh siapapun yang memang didesain untuk jadi komik gitu di dalam film itu. Dimana komedinya seringkali gak jadi penggerak ceritanya. Tapi ngeri-ngeri sedap punya hal lain yang ditawarkan kepada kita sebagai penonton gitu. Jadi rasanya beda banget. Para komedian di film ini yang biasanya stand-up komedi atau ya ngelucu gitu ya di luar film gitu ya. Tapi di film ini justru mereka acting gak sebagai komik. Bukan sebagai orang-orang yang ngelucu. Tapi justru mereka bener-bener tampil sebagai aktor. Dan yang lucunya malah orang tuanya yang aktor yang di awal gue gak expect kalau ini bakal lucunya dimana ya gitu. Tapi justru lucunya malah datang dari orang tuanya yang keduanya aktor gitu. Bukan backgroundnya bukan komika gitu. Itu menurut gue sangat menarik sih. Bang Beny bisa mengolah script dan directing yang sangat-sangat dinamis. Dan gue sebagai penonton jadi merasa diberikan kejutan kali ya ketika nonton. Terus gue juga suka kalau lucunya tuh bener-bener sesuai dengan konteks. Gak ditambah-tambahin. Gak biar kayak oh filmnya biar lucu deh ya gue tambahin. Ada beberapa film yang kayak gitu. Ini enggak. Menurut gue komedinya juga ikut menggerakkan cerita. Dan harusnya lebih banyak sih film kayak gini. Film komedi yang seperti ini. Film drama komedi yang seperti ini. Hal berikutnya yang gue suka juga adalah. Ya tadi gue udah sempet mention. Kayak nonton film ini tuh kayak kita lagi traveling gitu ya. Toba disini tuh bukan tempelan. Tapi juga jadi latar atau setting yang sangat kuat dalam penceritaan gitu. Dan gimana shot-shotnya diambil tuh menurut gue gue suka banget. Toba-nya jadi bagus banget. Looks-nya jadi aduh jadi pokoknya indah banget pengen rasanya ke Toba gitu ya. Terus walaupun gue udah pernah lewat. Lewat Danau Toba gue udah pernah dan emang bagus. Tapi bener-bener di filmnya bener-bener gak capture yang emang sebagus itu gitu. Emang hebat sih ini Allah nyiptain alam Indonesia. Mantap. Dan di film ini tuh Toba gak cuma dilihat supaya cantik doang gitu. Tapi kita juga bisa kenal dekat sama geografisnya gitu. Karena kalau gak salah tuh setting shootingnya kan di balige ya. Terus kita bisa lihat gimana jalanannya yang meliuk-liuk. Dan banyak juga yang memang jalanannya belum di semen gitu. Terus rumah-rumah yang terlihat berjauhan satu sama lain. Tapi lucunya masyarakatnya tuh tetap saling kenal gitu. Karena mungkin sering ada acara adat yang bikin mereka sering ngumpul. Atau juga kesehariannya mereka sering bapak-bapaknya atau yang laki-laki tuh sering ngumpul di lapo gitu. Itu menurut gue menarik sih. Beda sama orang Jakarta yang rumahnya pada mepet. Tapi gak tau deh tuh kenal sama tetangganya atau enggak. Jadi kelihatan bahwa ini Indonesia banget nih gitu. Hal berikutnya yang gue suka juga dari film ini adalah tentang dialog-dialognya. Banyak yang sebenarnya berupa nasehat. Tapi pas kita nonton kita gak kayak dinasehatin. Tapi sebenernya itu nasehat. Itu menurut gue butuh kemampuan yang gak bisa biasa-biasa aja gitu ya. Untuk menulis seperti itu. Tapi Bang Benedian tuh mampu menuliskan dialog-dialog yang menurut gue itu kayaknya kalau gak dibawain dengan tepat rasanya jadi aduh gitu. Jadi gak enak gitu didengarnya. Cuman ini di gerai-gerai sedap kita bisa dapet nasehat itu seperti akhirnya kita mau mendengarkan dan mau menerima itu sebagai nasehat yang gak kayak nasehat tapi padahal itu nasehat. Pak, minta maaf lah sama mama. Masalahnya apa pak? Kok bisa sampe kepikiran mau cerai? Di film Geri-geri Sedap ini, gue sebagai anak perempuan keturunan Sumatra juga yang walaupun bukan Batak. Yang juga besar dengan nilai-nilai adat. Gue paham sekali apa yang dialami oleh Gita Bebita. Disini sebagai sarma. Mbak Gita, halo mbak Gita. Pak, mak. Gue ganggu bentar ya. Kayaknya banyak sekali penonton yang sepakat bahwa di scene Mbak Gita atau Sarma dalam hal ini karakternya itu punya monolog yang sangat panjang. Itu bikin semuanya jadi merinding dan wah emosi lelulantak lah pokoknya disitu. Gue baru pertama kali ke bioskop dan nangis sesenggukan karena adegan itu. Mungkin gini kali ya, beda dengan laki-laki gitu ya. Yang sering kali kelihatannya tuh keras di luar tapi lembut di dalam gitu. Kan banyak kan, kalau gak salah di film ini juga disebutin dimension gitu. Kalau si abang ini tuh kelihatannya aja keras apa di luar tapi sebenernya hatinya lembut gitu-gitu. Nah, tapi beda sama perempuan Sumatera menurut gue. Kita tuh justru dituntut sebaliknya. Kita tuh harus bersikap lembut, penurut, dan melayani gitu di luar. Ya, pokoknya yang orang lain lihat kita harus begitu. Tapi di saat yang bersamaan kita juga di dalamnya tuh kita harus tahan banting, kita harus kuat semua penderitaan, kita harus sabar sama apapun kondisi mungkin suami, anak, atau keluarga besar. Pokoknya kita kayak yang harus kuat di dalam lah tapi lembut keluar gitu. Jadi, mungkin karena katanya perempuan di dalam sebuah keluarga itu adalah penyimbang. Makanya gue nangis banget pas adegan kita yang ya adalah pokoknya di mungkin di 2 per 3 cerita terakhir tuh. Mungkin di sequence 6 kayaknya bang ya. Bang Bennya bener gak nih? Kalau di script mungkin kayaknya di sequence 6 ke 7 gitu. Itu bener-bener puncak dari, wah itu keren sih. Gue gak nyangka bahwa akan kesitu arahnya. Jadi, bener-bener sebagai penonton tuh walaupun premisnya simple, tapi kita banyak dikasih surprise gitu di dalam ceritanya. Sama kayak kehidupan. Keliatannya sederhana, tapi enggak. Oke. Setelah mungkin ada beberapa film sebelumnya yang bernuansa kedaerahan, tapi tetap punya sifat universal dalam storytelling. Kayak dulu gue pernah nonton Demi Ucok. Itu juga lucu tuh, film Batak juga. Tapi itu lucu banget menurut gue. Uang Panai dari Makassar. Yowis Ben, yang kemarin-kemarin kayaknya udah sampe berapa film gitu ya. Udah ada serisnya juga gitu. Udah final kalau gak salah filmnya. Dan itu semua full berbahasa Jawa. Dan sekarang yang terbaru ini adalah film Ngeri-ngeri sedap. Gue ngerasa sangat semangat dan optimis kalau film Indonesia bakal punya film yang lebih beragam lagi yang bisa bikin penonton yang walaupun bukan berasal dari daerah itu atau daerah tertentu, kita jadi bisa saling kenal. Terus kita juga bisa saling tahu lah tentang satu sama lain budaya yang mungkin bukan budaya kita langsung gitu. Nah, kalau harapannya sih kalau gue, kalau udah kenal ya kita jadi bisa saling sayang dan gak perlu lagi ada ribut-ribut cuma karena ngerasa beda. Optimisme ini gue gawal terus. Gue jadi semangat mau belajar lebih dalam lagi tentang penulisan skenario, tentang bikin film. Terima kasih sekali untuk para filmmaker yang udah bikin film-film keren kayak gini. Dan buat teman-teman semua, video ini tidak berbayar, percayalah. Dan gue dengan senang hati sekali untuk memberikan kabar gembira ini kalau film Ngeri-ngeri sedap, udah sayang di bioskop, silakan teman-teman nonton dan rasain kehangatan di depan layar lebar. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah! Kau memang paling berhasil di dunia. Dana Toba ada pun karena kau, kan?